Yo what's up guys, balik lagi sama gue Mang Iboy Pada video sebelumnya Mang Iboy telah membahas metrik Apple Silver ini Kita review, kita bahas fitur-fiturnya dan juga harganya Namun ada beberapa yang masih bingung dalam penggunaan Apple Cash Oke pada video kali ini Mang Iboy akan memberikan cara menggunakan aplikasi Apple Cash pada metrik Silver HD ini Langsung aja kita ke TKP guys Sebelum untuk menyembuhkan aplikasi Apple Cash pada STB kita harus mengaktifkan dulu jaringan wifi pada STB nya Untuk dongle wifi nya kalian bisa menggunakan MT7601 dan juga RT5370 Kita masuk ke menu pengaturan jaringan terus kalian colokkan dongle wifi nya pada port USB yang ada di STB Disini kita akan menunggu dan mengimport jaringan wifi nya Kalian tekan tombol update pada remote untuk mencari jaringan wifi nya Terus kalian pilih kata sandi nya, kalau kalian lihat kata sandi terus kalian sambungkan wifi nya Setelah tersambung wifi kita langsung masuk ke menu Apple Cash aja nih guys Melakukan mirror case atau screen mirroring pada Apple HD Silver ini Handphone kita harus memiliki sambungan wifi yang sama dengan wifi yang disambungkan ke STB metrik silver ini Kemudian di handphone kalian download aplikasi Apple Cash melalui Play Store Nah untuk aplikasi-aplikasi seperti ini kita buka aja Nah setelah dibuka disini ada beberapa menu yang bisa kita lihat Pertama ada menu device, video, remote, local, start setting Terus untuk aplikasi yang bisa kita buka ada aplikasi Youtube, Twitch, Dailymotion dan juga Mi Go Go Kita akan coba untuk men-screen live screen atau screen mirroring layar handphone ke TV nya Kita pilih untuk video resolusinya itu standar Terus kita langsung masuk ke start recording Kita tunggu beberapa saat Nah di handphone akan ada tulisan mulai sekarang kita klik Untuk proses screen mirroring dari handphone ke STB metrik silver ini prosesnya sedikit lambat ya Jadi untuk remote, eh bukan remote maksudnya untuk handphone yang kita screen mirroring ke layar STB metrik ini Untuk prosesnya benar-benar lambat Oke berhasil ya untuk screen mirroringnya Cuman agak lemot banget ya di STB metrik Apple HD ini berbeda banget dengan Android TV Box Ya malum aja ya ini untuk basicnya karena bukan basic Android Jadi agak lemot ya untuk proses screen mirroringnya Jadi bersabar aja buat kalian yang menggunakan screen mirroring di STB metrik Apple HD ini Benar-benar lemot disini aku sudah sampai ke menu Tapi disitu masih masuk ke home Lihat, aku gak gerakin sama sekali Dia gak gerak sendiri Jadi untuk screen mirroringnya benar-benar lemot banget ya Tapi ya intinya keren banget lah STB metrik Apple HD silver ini bisa men-screen mirroring layar handphone Ketimbang dengan miccase pada Apple HD metrik merah Oke untuk screen mirroringnya aku ancungkan jempol Kita juga bisa buka aplikasi seperti aplikasi Youtube atau aplikasi yang lainnya Di STB metrik ini menggunakan screen mirroring Tapi benar-benar yang aku bilang tadi lemot abis ya Untuk proses screen mirroringnya di STB metrik Apple HD yang silver ini guys Dan sering banget kesalahan jaringan kayak gini Jadi kalau kesalahan jaringan seperti ini kita harus mulai lagi dari awal Oke kita bahas yang fitur lainnya lagi dari Apple case nya Kita akan bahas fitur lainnya Jadi selain bisa men-screen mirroring di Apple case juga kita bisa Merubah HP menjadi remote STB metrik Kalau handphone kalian di rumah rusak kalian bisa mengganti jadi handphone yang menjadi remote pada STB metriknya Silver HD ini Seperti di metric Apple merah juga bisa menggunakan handphone sebagai remote nya Oke kita menu ke lokal kita akan coba screen gambar ke STB nya Kita coba Oke untuk cara screen gambarnya gampang banget Kalian masuk ke menu lokal Terus disini kalian pilih gambar yang ingin kalian screen Terus yang sebelah sini pojok ya Tunggu warnanya jadi hijau Kalau warnanya sudah hijau kayak gini Maka di layar langsung muncul gambarnya Ulangi terus Kalian pilih gambar yang ingin kalian screen mirroring ke layar STB metrik Apple HD ini Nah kita coba untuk videonya Nah kalau pengen video Kalian pilih ke folder videonya Terus ini kita pilih video yang ingin kita putar Terus ini kita seperti biasa tombol birnya kita hijauin Cuman sayangnya di handphone aku Aku sudah coba 3 tipe handphone dari Samsung J7 Di mic case yang di metrik Apple HD merah Samsung J7 aku gak ada kendala untuk men screen mirror case video Kemudian gambar di STB metrik yang Apple HD merah Tapi di metrik silver ini Kenapa Samsung J7 aku malah gak bisa Untuk memircash video ke STB metrik silver ini Mungkin kalian ada masukan Tinggal kalian tulis di kolom komentar ya guys Nah selain video kita juga bisa memutar MP3 yang ada di handphone Melalui STB metrik ini Kebetulan di handphone aku gak ada MP3 nya Jadi aku gak bisa memutar MP3 di STB metrik silver ini Dan disini ada menu setting Di menu setting ada informasi aplikasi dan lain-lain Tinggal kalian pilih aja di handphonenya Oke untuk Apple case nya Masih banyak banget kekurangannya Jadi semoga kedepannya untuk aplikasi Apple case ini Bisa lebih baik dari aplikasi mic case ya guys Terakhir tips buat kalian yang misalkan Foto video atau MP3 nya gak muncul di handphone folder dari Apple case nya Kalian bisa pindahkan file foto video atau MP3 nya Ke SD card yang ada di handphone kalian Agar bisa kebaca di aplikasi Apple case nya Oke sekian dari aku Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian Wassalamualaikum Wr Wb